Intro Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia Provinsi Sulawesi Barat periode 2021-2024 resmi dilantik oleh Sekretaris Jenderal DPP Perhapi Pusat secara virtual yang digelar di Aula Hotel Yaki Mamuju. Pelantikan Pengurus Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia Provinsi Sulawesi Barat periode 2021-2024 resmi dilantik oleh Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia secara virtual. Ketua Terpilih Perhapi Sulawesi Barat, Ihsan Lasami, mengutarakan rasa terima kasihnya kepada seluruh pihak yang telah mempercayakan dirinya memimpin perhapi tiga tahun ke depan. Ihsan Lasami menjelaskan, usai dilantik ia akan melakukan rapat kerja pengurus untuk perbaikan internal keorganisasian yang mengacu pada ADART yang berlaku. Ia menjelaskan, sejumlah tambang di Sulawesi Barat dari total 108 pertambangan yang ada belum sepenuhnya patuh mengenai izin pertambangan, baik izin eksplorasi maupun izin operasi produksi, sehingga ke depan akan dilakukan fasilitasi pelatihan KTT atau Kepala Teknik Tambang untuk kemudian menjadi seimbang. Sementara itu, Sekretaris Daerah Sulawesi Barat Muhammad Idris mewakili Gubernur Sulawesi Barat mengatakan Sementara itu, Sekretaris Daerah Sulawesi Barat Muhammad Idris mewakili Gubernur Sulawesi Barat mengatakan kehadiran perhapi di Sulawesi Barat semoga dapat memperkuat urusan-urusan pertambangan terkhusus potensi sumber daya alam di Sulawesi Barat yang sangat besar, hanya saja tidak dikelola dengan baik. Menurutnya, perhapi Sulawesi Barat dapat menjadi lokomotif baru dalam rangka mendorong langkah yang lebih progresif berkaitan dengan pertambangan. Ia menilai, spirit baru perhapi di Sulawesi Barat diharapkan dapat mendorong kemajuan mengenai pertambangan. Pelantikan tersebut dihadiri oleh Pengurus Gapensi Sulawesi Barat, Pengurus Kadin Sulawesi Barat, serta perwakilan dari Dinas ESDM Sulawesi Barat. Perhapi yang baru saja dihukumkan, kita berharap ini betul-betul memperkuat apa namanya, urusan-urusan pertambangan di Sulawesi Barat yang saya kira potensinya besar tapi belum dikelola dengan baik. Keberhasilan kawan-kawan bentuk pengurus dan jajaran pengurus intinya ini dari kawan-kawan pertambangan, betul-betul kita berharap mendorong memperkuat bagaimana strategi pengeluaran pertambangan yang baik di Sulawesi Barat. Itu harapan dari pemerintah provinsi atas nama Gubernur ya untuk menyampaikan pesan itu kepada kami. Sampai jumpa, oke?